hai oke Halo semuanya balik lagi bersama gua di channel moto-in-moto vlog ya jadi pada video kali ini gua akan coba buat ripen persok yang gua pasang di motor PCX ya karena ini sebelumnya kan gua itu pesennya itu yang warna hitam tadinya ya cuma untuk stoknya itu kosong jadi yang ada cuma perwarna biru ya udahlah ya daripada enggak ada gitu jadi gua beli yang perwarna biru aja ke apa-apa dan disini untuk rencananya sih gua mau ripen untuk pernya doangnya jadi warna hitam supaya lebih elegan ya lebih kalem gitu untuk warnanya karena untuk warna biru sih cocok-cocok aja ya karena disini kan gua juga pakai variasi yang warna biru-biru gitu tapi kayaknya agak gimana gitu ya kayaknya lebih bagus warna hitam sih untuk pernya ya jadi disini gua akan lanjut buat set aja ya nanti kita lihat untuk hasilnya seperti apa kalau udah dirubah jadi cat warna hitam untuk pernya dan disini akan gua copot dulu nanti kita lanjut ke proses pembongkaran dan pengecatan pernya oke ini tuh pembongkarannya seperti biasa nih langsung ditodong dari sini ya pakai kunci 14 pas atau ring jadi langsung aja gua copot dulu untuk shocknya oke ini untuk shocknya udah gua copot dan sekarang tinggal kita bongkar aja ya untuk pernya nih oke ini untuk shocknya udah gua copot dan sekarang tinggal kita bongkar aja ya untuk pernya nih jadi ini sebelum kita copot pairnya kita harus kendorin dulu untuk bagian sini nih ini ada penguncinya ya pakai kunci L nih oke jadi dikendorin dulu ya setelah kendor kemudian kita puterin ya ini pakai bawaannya ada ya alatnya Oke udah kendor ya tuh nah jadi kita congel pernya seperti ini ya nih ini gua pakai obeng min ini kemudian ini untuk yang merahnya ini si dudukan pernya kita copot oke jadi seperti ini ya nih ini udah gua copot untuk dudukan pernya oke sip tinggal gua cuci aja kemudian nanti kita lanjut set ya tinggal satu lagi kita bongkar jadi lumayan cukup mudah ini penguncinya cuma gini doang sih cuman nempel di sini nih oke lanjut kita cuci kemudian lanjut pengecetan satu lagi tinggal dibongkar oke satu lagi tinggal kita copot ya untuk pernya nih mantap oke sekarang kita langsung ke proses pelapisan dasarnya ya jadi disini untuk dasarnya gua langsung pakai clear ya supaya tujuannya clear itu kan melekat kuat banget ya seperti lem gitu ya jadi gua pakai clear aja langsung biar merekatnya kuat banget gitu ya biar nanti hasilnya itu catnya keras nah jadi gua enggak pakai epoxy ya jadi langsung gua clear nanti lanjut ke proses warna hitam oke sekarang kita lanjut aja ke proses pelapisan dasaran untuk pertama dan ini untuk clear nya gua pakai clear dari merek AXT ya nah ini dia untuk clear nya dan udah gua campur harddanner dan thinner juga ini gua nyampurnya sedikit sih secukupnya aja ya nggak usah banyak-banyak oke kita tuangkan langsung aja ke spray gun langsung kita semprot ke lapisan pertama oke jadi tipis-tipis aja dulu ya setelah ini kering gua diamkan sekali gua diamkan sekitar 10 menitan lah ya nanti kita lanjut ke warna hitam oke sekarang gua lanjut ke proses warna cat hitam ya disini untuk hitamnya gua pakai hitam glossy dari merek nippon pen ya Nah ini udah gua campur sama thinner juga jadi tinggal kita semprot aja langsung semprot secara tipis-tipis dulu ya yang penting rata ini untuk lapisan dasarnya tadi gua pakai clear ya dan ini udah 10 menit jadi udah lumayan kering juga sih jadi gua langsung ke proses cat warna hitam dan ini dibulak-balik aduh karena ini tuh bagian bawahnya ini enggak kecet pokoknya ini gua lapisi sampai benar-benar rata ya untuk warna hitamnya nah ini udah hitam merata semua tuh sekarang gua mau lanjut ke proses pengakliran ya ini clear yang tadi gua campur yang gua pakai sebagai lapisan dasar gitu ya jadi kita lakukan finishing clear lagi biar si catnya itu awet gitu ya enggak mudah terkelupas oke akhirnya udah selesai juga ya proses pengaklirannya nih jadi ini hasilnya seperti ini kinclong banget tapi ini masih basah ya jadi gua diamkan dulu ya semaleman besok dijemur karena sekarang udah sore juga nanti kalau udah kering langsung gua pasang ya kita cobain nah ini satu lagi cuy tuh tinggal nunggu kering aja oke akhirnya ini udah selesai ya untuk pengecetan pairnya dan ini udah gua jemur dan udah kering juga jadi sekarang kita langsung aja ke proses pemasangannya ya Nah jadi seperti ini untuk hasil pengecetannya tuh jadi mantep banget ya jadi enggak kelihatan bekas cet-cetan sih ya tuh jadi kayak orinya gitu ori hitam mantep dan sekarang tampilannya jadi lumayan simpel ya oke jadi langsung aja kita pasang ke soknya oke di sini untuk pemasangannya jangan terbalik ya jadi ini untuk pair yang rapat nih ini kan ada dua bagian ini pair renggang terus ini pair yang rapat nah untuk yang rapat itu di bagian atas ya untuk yang renggang itu di bagian bawah jadi jangan sampai kebalik ya pasangnya tuh nah jadi seperti ini tinggal kita pasang untuk penguncinya nah ini dia ini seperti biasa dicongkel ya nah jadi seperti ini ya jadi agak gampang-gampang susah sih nah jadi sekarang udah lumayan simpel untuk hasil dari pengecetannya mantap ya tuh ini tinggal kita setel aja oke mantap ya tuh udah selesai ini tinggal nanti gua pasang ke motor ya oke tinggal satu lagi ini ini juga sama cara-caranya seperti tadi ya jangan lupa ini jangan kebalik ini bagian pair yang rapat di bagian atas oke 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 ini pengguna oke mantap oke mantap ini harus sama ya untuk setelan ini pairnya dengan kiri dan kanan jadi jangan kendor sebelah jangan kencang sebelah kalau bisa sih diukur ini gue pakai ini lidi diukur oke jadi udah selesai ya ini proses pengecetan pair shocknya sekarang jadi udah warna hitam jadi gitu aja ya untuk video kali ini video pengecetan pair shock dengan mudah ini shocknya shock yang model YSS jadi ini hampir sama kalau kalian punya shock YSS cara bukanya sama aja seperti ini dan untuk setiap shock itu pasti beda-beda ya untuk cara membuka pairnya kalau ini kan cuma dicongkel doang gampang gitu ada juga yang harus dibuka si dudukan bawahnya gitu jadi macam-macam lah tergantung dari tipe shocknya gitu ya dan menurut gue ini cara buka yang paling gampang ya untuk shock ini tinggal dicongkel doang udah bisa langsung kebuka gitu oke jadi gitu aja ya untuk video kali ini nanti kita lanjut ke pemasangan di motor PCC gue ya karena sebelumnya gue juga udah bikin tutorial sih cuma kurang jelas gitu ya untuk tutorial pemasangan shocknya jadi gue bikin lagi aja tutorialnya tutorial versi mudah gitu ya oke nanti kita lanjut ke video berikutnya jump sub indo by broth3rmax Terima kasih.